Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang Menjadi perbincangan publik Sahabat Enjoy Channel Kali ini yang akan kita bahas mengenai Pak Anies Baswedan yang kerap Diserang oleh Bazar Karena bagaimanapun juga teman-teman Kalau orang terus diserang Tanpa ada pembelaan Ini malah akan merugikan dari Orang yang diserang Termasuk juga dari Pak Anies Baswedan Jadi apapun yang dikerjakan Pak Anies Di mata Baswedan ada salah Dan inilah yang akhirnya Menggugah dari Majelis Ulama Indonesia Untuk membentuk Cyber Army Jadi Cyber Army itu adalah Untuk menangkis Untuk memberikan pembelaan Kepada Pak Anies Baswedan Terkait program-program Untuk Jakarta yang lebih baik Namun keberadaan dari Cyber Army sendiri Yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia Juga mendapat sorotan publik Kenapa harus Majelis Ulama Indonesia Yang membentuk Cyber Army Kok bukan dari Pak Anies Baswedan sendiri Nah ini menarik teman-teman Kenapa muncul Cyber Army Yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia Nah teman-teman untuk lebih jelasnya Kita akan baca dulu Berita dari Detik News Cara Anies hadapi Basher selama ini Diungkap Wakub DKI Majelis Ulama Indonesia DKI Jakarta Membentuk tim Cyber Army Untuk melawan Basher yang menyerang Ulama maupun Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Lantas bagaimana cara Anies Menghadapi serangan Basher selama ini Jadi Cyber Army Bentukan dari Majelis Ulama Indonesia itu Untuk menangkis serangan dari para Basher Lalu sebelum dibentuk Cyber Army Bagaimana Pak Anies menghadapi para Basher Karena selama ini kita ketahui Pak Anies selalu diam ketika diserang Basher Bahkan Pak Anies pernah diserang oleh PSI Katanya Pak Anies bang bohong Dan Pak Anies pun tidak melawan Tidak melakukan serangan balik Dia hanya diam saja Nah Diamnya Pak Anies ini Tentu akan menggugah banyak orang Terutama para simpatisan Pendukung Pak Anies Tentu tidak terima Kalau dikatakan Pak Anies Baswedan pembohong Karena itu ada semacam spirit Untuk membela Pak Anies Berangkat dari Majelis Ulama Indonesia DKI Jakarta Yang membentuk Cyber Army Pak Anies selalu tenang saja Bicak kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria Saat ditemui di Kramat Jati Jakarta Timur Minggu 21 November 2021 Ahmad Riza mengatakan Anies merupakan pribadi yang tenang Ketika menghadapi para Basher Anies menilai perbedaan pandapat Di tengah masyarakat Merupakan hal yang wajar Sehingga harus disikapi dengan bijak Jadi ketika kemarin Pak Anies diserang oleh Ketua PSI bahwa Pak Anies membohong Pak Anies tidak melakukan serangan balik Misalkan lapor ke polisi Masa dirinya dikatakan membohong Itu tidak dilakukan oleh Pak Anies Baswedan Jadi amanlah para Basher menyerang Pak Anies Bahwa yang menyerang itu aman Tidak akan dilaporkan Pak Anies Ke pihak yang berwajib Atau pihak kepolisian Semua masyarakat itu biasa Ada yang pro kontra Perbedaan itu kita sikapi secara bijak Pujarnya Ini kata Riza Patria Sebegimana diketahui Pembentukan Cyber Army itu Memicu pro dan kontra Ketaumum MUI DKI Jakarta G.H. Munahar Muhtar menjelaskan Pembentukan tim Cyber Army Untuk membela Anies ini Sebagai bentuk dukungan Untuk Jakarta yang lebih baik Sebab kata Munahar Banyak Basher yang selalu mendiskreditkan Dan mencari kesalahan Pak Anies Sementara ada Oknum Basher-Basher Yang kerjanya selalu mendiskreditkan Dan mencari kesalahan Pak Anies Wajar kalau kita dukung dan mensupport Kinerja yang baik Pak Anies Demi untuk Jakarta yang lebih baik Kedepannya Kata Munahar Saat dibungi Sabtu 20 November 2021 Sementara itu Wakil Gubernur DKI Jakarta Amat Riza Patria menyebut Gagasan Pembentukan Pasukan Cyber oleh MUI DKI Merupakan bagian dari Perkembangan zaman Dimana banyak warga dapat mengakses informasi Merlalu gawai pintarnya Adanya tim cyber ini diharapkan bisa turut mengawasi Setiap informasi yang beredar di internet Agar warga tidak mendapatkan kabar bohong Sekaligus memberikan edukasi Dalam memilih informasi Kata Riza Patria Seperti yang dikutip Antara Minggu 21 November 2021 Nah ini adalah salah satu Bentuk dukungan dari Majelis Ulama Indonesia Terkait program-program Pemerintah Pemprov DKI Jakarta Tentu yang baik Ini didukung Kalau yang jelek tentu harus Diberikan masukan Kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta Di samping itu kata Kiai Munahar tadi Mengatakan bahwa Cyber Army juga bisa memberikan Pendapat lain terkait informasi di internet Kalau pendapat itu bohong Maka Cyber Army bisa menjelaskan Terkait informasi yang tidak benar tersebut Dukungan terhadap pembentukan Cyber Army Untuk membela ANIS itu pun bermunculan Dukungan salah satunya datang dari fraksi PAN DPR DKI PAN DKI menilai MUI memiliki peran penting untuk menjaga suhu politik Langkah MUI ini kita sambut dengan baik Karena MUI ini pemersatu umat khususnya yang beragama Islam Islam di Indonesia Super Belajaran saya ini kan Rahmatanil Alamin Islam Tengah Wasataniyah Jadi penting peran MUI menjaga suhu politik Terlebih di DKI Ujar Wakil Ketua DPRD DKI Fraksipan Sita Anjani kepada wartawan Jumat 19 November 2021 Sita juga tak mempermasalahkan tim Cyber Army itu dibentuk untuk membela ANIS Menurut Sita bukan soal pribadi ANIS yang akan dibela namun terkait kebenaran informasi Tak hanya dukungan, kritik keras juga bermunculan Buntut pembentukan tim Cyber Army untuk membela ANIS tersebut Kritik salah satunya datang dari PKB Wakil Seksen PKB Lukman Hakim menilai Pembentukan tim Cyber itu tak lepas dari hibah PAN DKI yang bernilai 10,6 miliar Mengapa MUI membabibuta menyediakan diri Menjadi tunggangan ANIS Baswedan Tentu tidak lepas dari bantuan yang diterima MUI dari APBD Provinsi DKI Jakarta Sungguh sangat disayangkan hanya karena mendapat bantuan dari APBD MUI ditempatkan sebagai subordinat kepentingan politik perorangan Yaini ANIS Baswedan kata Lukman pada Sabtu 20 November Tak tahulah wahai MUI bahwa sesungguhnya APBD itu duitnya milik rakyat Bukan milik gubernur sambungnya Wakil Ketua Komisi 2 DPR itu beranggapan Cyber Army yang dibentuk MUI DKI itu berlebihan Dia menganggap MUI DKI menjadi tunggangan demi kepentingan politik ANIS Nah itu teman-teman berita mengenai Majelis Ulama Indonesia yang membentuk Tim Cyber Army Yang fungsinya adalah untuk mengimbangi serangan-serangan yang datang dari Bazar Karena Bazar sering memberikan serangan yang kadang tidak sesuai dengan fakta Mendiskreditkan program-serangan Pak Anis Inilah yang disayangkan oleh Majelis Ulama Indonesia Sehingga MUI DKI Jakarta membentuk Tim Cyber Army untuk meluruskan serangan-serangan Yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan fakta dari para Bazar Jadi sekali lagi teman-teman, kalau orang diserang terus-meneruskan Ini ada orang lain yang kasihan, ada orang lain yang peduli, ada orang lain yang membela Jadi jangan salahkan kalau ada masyarakat, ada pendukung Pak Anis yang membela Pak Anis Baswedan Walaupun Pak Anis Baswedan tidak pernah membalas serangan dari para Bazar Bahkan dituduh pembohong pun Pak Anis tidak pernah menyerang balik Nah walaupun Pak Anis tidak pernah menyerang balik Tetapi kan ada pendukung lain yang tidak terima dengan serangan-serangan yang ditujukan kepada Pak Anis Maka jangan salahkan kalau Majelis Ulama Indonesia ini membentuk Tim Cyber Army Untuk membela Pak Anis, untuk membela kepentingan DKI Jakarta yang lebih baik Karena tidak semua program Pak Anis itu jelek Maka inilah yang diluruskan oleh Tim Cyber Army Yang dibentuk dari Majelis Ulama Indonesia DKI Jakarta tentunya Lalu bagaimana dengan pendapat teman-teman silahkan tulis di kolom komentar Karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain Sukses selalu, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh